Halo semuanya ketemu lagi di channel CTZ diecaster Oke semuanya jadi temen-temen sudah tahu ya ini di depan saya tuh ada du item yang mungkin lagi rame banyak yang hunting-hunting dan bahas apalagi kalau bukan seri dari satin and crew ya edisi khusus 51 tahun Hot Wheels Oke jadi sebenarnya bakalan gue bahas untuk video kali ini apa sih gitu kan Oke jadi yang bahwa gue bahas sebenarnya beberapa belakangan ini mungkin teman-teman semuanya udah tahu satin and crew udah masuk di gantungan dan pastinya yang bak yang sering banget dicari itu ada satu ini yaitu Datsun wagon 510 Wagon wah ini adalah satu bintang dari seri satin and chrome Oke mungkin udah tahu ya ini barangnya adalah ini Oke cuma sebenarnya eh buat teman-teman semuanya buat saya informasiin sebenarnya selain dari Datsun ini itu ada item yang mungkin harusnya juga menjadi incaran dan itu menurut saya sih ya wajib juga lah buat di koleksi yaitu apa ini dia ya ini dia gotago mungkin agak uniknya orang yang enggak suka mungkin apaan sih ini item apaan sih bentuknya toilet kayak gitu woi jangan salah Oke jadi yang gue bakalan bahas adalah ini gotago kenapa ini juga wajib buat kalian hunting kalian koleksi yaitu pertama gotago itu adalah cescar Wow apa itu cescar lah ini yang bakal gue bahas di sini cescar itu adalah salah satu item yang mana dalam sebuah seri Hot Wheel yang tidak terdaftar di list bagian belakang sini tuh jadi di list ini bagian belakang sini dia tidak tercantum Oke jadi boleh dibilang cescar itu semacam item tersembunyi atau hidden item lah maunya jadi nggak ada di sini nggak ada gambar gotago tuh nggak ada jadi yang tertera cuma ada enam item dan ini adalah item ketujuh yaitu gotago nah apa sih spesialnya ini spesialnya ini adalah jadi item ini yang pertama itu dia memang gak daftar atau hidden item jadi hanya orang-orang tertentu yang mengetahui mungkin bilang bukan orang tertentu ya orang yang paham akan keberadaan cescar sendiri yang mengetahui bahwa ini sebenarnya item yang sangat berharga itu ya karena ini limited edition banget limited banget pokoknya ya jadi terbatas ini dan hampir setara dengan tracer Han sebenarnya ini jadi boleh dibilang cescar itu semacam kayak tracer Han di salah satu seri pokoknya seri khusus itu ada tracer hanya dan ini untuk satin and chrome seri tracer hanya ini dia atau boleh kita bilang cescar ya yaitu gotago warnanya dia yang pasti dia berbeda sendiri dibanding yang lainnya boleh bilang kalau nih bisa lihat dia warnanya satin 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 kalau untuk cescar nya dia sendiri warna gold sendiri tuh semuanya gold warna gold dan bagus juga terlepas dari dia bentuknya toilet sebenarnya tapi yang pasti ini harganya boleh dibilang setara dengan tracer Han ya secara value ya kalau untuk harga sekarang enggak tahu juga sih sekarang harusnya harga untuk pasaran jualnya juga kurang tahu biasanya dia akan melambung tinggi terus agak turun sedikit dan dia akan melambung lagi di beberapa tahun kedepan oke dan itu yang terjadi terhadap ini dia seri sebelumnya yaitu ada di 50 tahun hot wheel yaitu nama serinya black and gold black and gold itu juga terdiri dari enam enam item dan ini dulu beredar di Alphamart ya kalau satin and chrome itu beredar di Indomaret kalau ini dulu tahun yang lalu beredar di Alphamart dan ini ada enam juga dulu itu bonshaker yang menjadi ininya ya incerannya dan ini juga enam dan ini adalah item yang ketujuh yaitu chestcard nya yaitu enam tujuh kamaru we ini karena mungkin dulu listnya itu enggak terlalu bagus ya sebenarnya jadi akhirnya banyak juga mengincar ini enam tujuh kamaru sebagai chestcard nya karena emang bagus juga dibanding dengan gotaku enam tujuh yang lebih bagus ya dari banyak incer dulu tuh harga-harga awal kalau nggak salah tuh lumayan tinggi banget sampai Rp150.000 wow pas penelak keluar terus kemudian turun 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 sampai jadi sekitar Rp75.000 orang waktu itu tidak menyadari karena sedang banjir cuma tahun sekarang ini gua cek-cek lagi harganya udah sampai tembus sekitar Rp200.000an gokil ini warnanya jadi kesempat kemana sempet turun waktu itu pas ada review sedikit tentang bahan materialnya yaitu plastik itu udah pernah gue bahas ya membuat bahan material ini mungkin bisa cek-cek video sebelumnya gua dan waktu itu sempet turun cuma kemudian sekarang naik lagi harganya karena orang udah menyadari bahwa ini adalah item yang sangat terbatas limited dan hampir setara dengan 3 Serhan ya karena warnanya bagus dan warnanya emas sendiri karena yang lain-lainnya tuh warnanya black warnanya item dan dia emas seperti hanya dengan si gotago ini juga yang lainnya warnanya satin itu tiba-tiba sendirinya ini warnanya gold Oke jadi itulah jadi tetap semuanya buat informasi aja jadi sebenarnya setelah seri mungkin bukti tidak semua seri sih cuma beberapa seri itu ada cash card-nya harus kita harus perhatiin cash card-nya apa dan itu sangat berharga mudah banget sebenarnya Oke dan sebenarnya untuk tahun depan yaitu 52 hotel juga ada ada juga yang seri orang-orang semuanya Pearl and satin Apple and Chrome masalah warnanya putih kita nantain aja lah buat ke di tahun depan bakal ada lagi yaitu 52 tahun Oke jadi mungkin teman-teman semuanya yang lagi hunting jatuh sekarang agak susah karena udah banyak-banyak mincer banyak yang hunting-hunting kayaknya udah dan itu untuk limited edition kayak gini kan enggak dari stok lagi ya sekali masuk ya udah jadi yang belum kebagian datsun sabar aja ya aduh mungkin nanti bisa di hunting lagi yaitu ada salah satu event nanti terbaru di sekitar eh akhir dari Oktober ini tahun bulan ini yaitu sekitar ya 23 mingguan ini itu tanggal 26 dan 27 Oktober 2019 ya tempatnya di SBSD akan ada event terbesar event yang dinantikan oleh para daycaster Indonesia Indonesia yaitu ada Indonesia Daycast Expo Oke jadi di sana juga gua bakalan hadir di sana sekitar 2 hari dan kita bisa ketemu di sana dan kalian mungkin bisa hunting-hunting ini juga Oke pastinya banyak yang jual untuk item Datsun di Mas 10 World dan untuk seri satin and chrome dan pasti banyak lagi lainnya item-itemnya tempatnya lebih banyak lagi dan mungkin yang rare-rare yang mungkin kalian hanya lihat aja di online kalian bisa datang ke situ dan semuanya ada pokoknya temblok-blok disitulah pokoknya seller-seller yang kalian kenal di online kalian bisa kumpul disitu oke dan kemarin juga sempat sekitar tanggal 8 Oktober kemarin saya udah ikutan untuk technical meetingnya IDE kemarin dan ada satu yang mungkin menjadi sedikit kehebohan kemarin karena ada satu apa ya daycaster baru yang mungkin heboh ya Pak apalagi kalau daycasternya nih cewek gitu ya kemarin gua sempat ketemu sama Mizu Daycast salah satu pendatang baru daycaster cewek cakep dari Bandung ya yang lain masih bertanya-tanya ini beneran kenapa enggak real atau enggak nih cowok apa cewek sebenarnya dan gue kemarin udah berhasil ketemu sama dia dan ternyata memang real sih is real dia adalah seorang daycaster mungkin yang masih baru sebenarnya tapi dia mempunyai cewek dan dia infonya dia bakalan hadir di Indonesia Daycast Expo besok di selama dua hari disana jadi oke banyak hal-hal yang seru disana ya pokoknya yang bakalan kita temuin dan pastinya Indonesia Daycast konten kreator atau IDCC ada bootnya disana jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng balik teman-teman yang punya channel YouTube yang punya merasa menjadi seorang konten kreator kita kumpul disitu oke kita boleh bilang berapa ya reunian lah ketemu-ketemu kita kumpul disitu hangout bareng kita bakalan bahas-bahas tentang konten-konten YouTube kita bisa sharing-sharing disana karena kita bakalan banyak acara juga di boot kita di IDCC jadi gitu aja untuk semuanya kali ini terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk hunting dan salam daycaster oke bye bye terima kasih udah nonton video kali ini dan buat temen-temen yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribenya dijamin gratis nggak percaya silahkan di tekan aja oke terima kasih dan jangan lupa tetep keep hunting salam daycaster bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati